Ya Allah nih, kalau kita sakit-sakit, kalau waktu mati-mati. Ya kita nggak ragang, kalau waktu mati-mati, saya gituin aja. Nah itu ya pernah juga ditabrak itu sama motor, mental saya. Dema dikasih 150 buat berobat, nanti diganti lagi barang, sampai sekarang nggak. Kong Endang Supriyatna, demikian orang memanggilnya. Di usianya yang tidak lagi muda, 66 tahun, ia masih harus berjibaku mencari rezeki berkeliling seputaran Jakarta Timur hingga Bekasi. Ngkong terpatnya tinggal dikontrakan di kawasan Bintara, Bekasi Barat, Jawa Barat. Kong Endang adalah penjual minuman khas Betawi Bir Peltok. Aslinya, Ngkong adalah warga Jakarta, kebun baru Tebet, Jakarta Selatan. Ia mempunyai tiga orang anak yang sudah tinggal dengan keluarganya masing-masing. Perjualan Bir Peltok adalah cara terakhir Ngkong Endang mencari rezeki. Menurutnya, asal-usul Bir Peltok tidak tercatat secara pasti dari mana. Ia hanya tahu minuman ini bermula dari keinginan masyarakat Betawi membuat minuman perayaan sebagai tiruan serta tandingan bagi anggur dan juga bir warga Eropa saat menjajah Indonesia. Meski menggunakan kata bir, namun minuman ini sama sekali tidak mengandung alkohol. Meskipun kini, sangat sedikit orang Jakarta yang melestarikan minuman satu ini. Dari Jakarta Timur hingga Bekasi, hanya Ngkong Endang saja yang masih setia membuat dan berjualan minuman penghangat badan di musim penghujan seperti sekarang ini. Ini, saya tadi kan supir, supir angkot, mikrolet. Nah, karena udah enggak, ini mata, udah kurang awas. Simnya juga mati. Nah, ini saya pengen dagang Bir Peltok. Nah, bilang sama bos saya, Pak Ji, saya udah enggak kuat lagi bawa mobil. Saya mau dagang Bir Peltok, boleh enggak? Eh, terserah. Saya nyari dari tukang-tukang rempah apa ramuan yang benar. Akhirnya ketemu. Engkong tertarik berjualan Bir Peltok karena merasa minuman betawi yang satu ini sudah jadi barang langka di Jakarta. Ia sudah jarang melihat ada yang berdagang lagi. Sebagai orang betawi, hati kecilnya merasa aneh jika minuman berhasil seperti ini, tidak ada yang menjual. Puncaknya saat pandemi COVID-19 menyerang dunia, jualan engkong mendapatkan perhatian masyarakat. Sejak bangun pagi, engkong endang setiap hari disibukan dengan pembuatan minuman manis ini. Bersama sang istri, setiap harinya engkong mengolah minuman Bir Peltok hingga jadi dan siap dijajakan. Kalau dulu orang betawi menjajakannya dengan cara di dalam gelas dan langsung diminum, kini demi kemudahan, Bir Peltok Kong Endang dimasukkan dalam botol plastik sehingga mudah dibawa dan juga awet hangatnya saat dijajakan. Bagi Kong Endang, Dera Durensawit adalah lokasi favoritnya berjualan. Rata-rata pembelinya adalah orang-orang yang sudah lanjut usia untuk menjaga stamina mereka. Kasihan juga sebetulnya. Kesana kemarin naik sepeda, namanya untuk kebutuhan keluarga mungkin dia. Saya sering minum jahe gitu loh, jadi kalau ketemu lewat ya saya beli gitu aja. Karena saya langganan juga jamu yang ada jahenya tiap hari. Tapi kalau ini lebih panas. Kalau orang tua itu, kalau keringetan itu jadi sehat. Ada saja kejadian di luar dugaan yang terjadi selama ia berjualan keliling. Seperti ditabrak motor, hingga sepedanya rusak parah. Semua dilakoni demi keluarga tercinta. Terutama istrinya Sofia yang selalu menanti kedatangan kakek dengan rasa cemas. Nah itu pernah juga ditabrak itu sama motor. Mental saya. Jumlah dikasih 150 buat berobat, nanti diganti lagi barang. Sampai sekarang enggak. Ya udah saya kerasa ya. terus di basura, tabrak motor, ngangkat ke atas. Meskipun berjualan birpeltok memberikan semangat baru, Sofia sebenarnya juga sudah meminta Ngkong Endang berhenti berjualan. Karena Ngkong kerap pulang malang. Apalagi Ngkong Endang memiliki penyakit di kakinya. Kuatir, ya kuatir Pak, kuatir. Kalau saya belum pulang, jam 10 juga kita udah kuatir. Gak bisa tidur, kadang-kadang anak saya bangunin. Sampai saya duduk, sampai jam berapa, berapa. Sampai saya coba telepon sama adiknya gitu yang tadi. Ya takut kita nama orang udah tua ya. Bener-bener jalan tengah malam pakai sepeda. Itu yang saya takutin. Saat ini yang Ngkong Endang lakukan adalah memanfaatkan tubuh dan tenaganya yang masih ada untuk terus berjualan birpeltok. Karena kebahagiaan keluarga dan anak-anak adalah penyemangatnya untuk tetap berkarya. Kartika Bagus, Kurnia Junior One, Jakarta. Sampai jumpa.